Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang, Buhabad Jamil berikan seluruh tersangka kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah TBK periode 2015-2022 coba sebagai operator saja. Jamil menilai kejaksaan agung belum berhasil menangkap aktor intelektual dari kasus korupsi yang merugikan secara ekologis hingga Rp271 triliun tersebut. Dia mengatakan pengungkapan hingga penetapan tersangka terhadap aktor intelektual dari kasus korupsi ini menjadi beban berat bagi kejagung. Jamil mengungkapkan salah satu kesulitan yang bakal dihadapi oleh penyidik kejagung adalah terkait nama aktor intelektual yang hampir tidak mungkin tercatat dalam struktur organisasi apalagi kepemilikan suatu perusahaan khususnya pertambangan. Kemudian Jamil menjelaskan berdasarkan riset dari JATAM bahwa orang-orang yang tidak tercantum namanya dalam struktur organisasi perusahaan tambang tersebut menunjuk pihak lain untuk mengisi jabatan di dalamnya. Jamil mengungkapkan orang-orang yang biasanya ditunjuk berlatar belakang pengacara atau artis. Dia mengatakan hal tersebut sebagai upaya melakukan tindak pidada korupsi maupun tindak pidada pencucian uang. Sebelumnya, kejagung telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi PT Tibah TBK. Ini di mana keduanya berlatar belakang sebagai pesohor yaitu Crazy Rich, Patai Idah Kapuk, Helena Lim, dan suami dari Sandra Dewi, Harfi Buis. Dengan penutapan Helena dan Harfi, maka secara total, kejagung telah menetapkan edabelas tersangka dalam kasus ini terpasuk mata Direktur Utaba PT Tibah periode 2016-2021, Bokhtar Riza Pahlevi tak berani.